Assalamualaikum semua, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan gerak langkah, kali ini saya berada di sebuah tempat kulineran yang cukup terkenal dan viral di kalangan pecinta kulineran Ini dia namanya, mie gacuan Mie gacuan ini mengklaim mie yang pedas nomor 1 di Indonesia Kali ini saya berkunjung di mie gacuan Paskal yang beralamat di Jalan Pasir Kaliki nomor 181 Bandung Di cabang Paskal ini bukannya 24 jam Untuk pengunjungnya tetap rame ya, meskipun gak serame kalau siang atau sore Dan kita pun langsung cari tempat untuk makan rame-rame sama keluarga Di sini ada banyak kursi, ada yang indornya, ada juga yang outdoornya Hmm gimana gak rame dan viral ya Mie gacuan ini selain tempatnya luas, bersih dan nyaman Harganya ramah banget di kantong Super murah-murah deh Sambil nunggu yang lainnya datang Keponakan saya langsung aja pesen makanannya Biar nanti pas mereka datang langsung pada makan deh Tuh lihat, harganya ramah-ramah di kantong kan Karena kita datangnya sekitar jam 10-an Jadi gak usah ngantri lagi Oh ya, mie gacuan ini salah satu kulineran yang paling digemari Terutama kalangan anak muda Pertama kali buka sejak tahun 2016 di Malang Namun baru benar-benar viral 2 tahun belakangan ini Selain enak dan murah Mungkin dulu nama menunya unik dan menyeramkan di sini Ada yang namanya mie setan Ada juga yang namanya mie iblis Tapi sekarang nama menu-menu itu udah diganti Dengan nama yang lebih baik Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI Nah sambil nunggu yang lain datang Kita coba dulu deh salah satu minuman dari tempat ini Menurut informasi Mie gacuan ini udah banyak cabang di seluruh Indonesia Mayoritas sih tersebar di Jawa Timur dan Jawa Barat Aduh, terus kalau di Cilegon tempat tinggal saya kapan ya? Taraaa, ini dia pesanan udah dateng Kali ini kita pesen semua menu binsam yang ada di sini Ada pangsit, udang keju, lumpia udang, binsam ayam, dan udang rambutan Dan ini dia menu utama kita Nama mie-nya sekarang udah ganti ya Yang tadinya mie angel jadi mie sweet Mie setan menjadi mie home pimpa Dan mie iblis jadi mie gacuan Untuk rasanya dan harganya jangan khawatir ya Tetep enak dan murah Tuh liat, untuk porsi sebanyak ini cuma 10 ribu Ditambah ada pangsit dan taburan ayamnya juga Dan untuk minumannya juga murah-murah Gak ada yang lebih dari 10 ribu Nah karena enak dan cocok Di sini kita nambah pesanan lagi deh Alhamdulillah ini dia sisa-sisa perjuangan kita Sisanya kita bungkus Dan waktunya kita pulang Wah meskipun udah malem Tetep aja ada yang ngantri ya di kasir Dan aktivitas para karyawannya juga masih pada sibuk Nah kalau yang di depan sini ini area parkirnya Biasanya kalau udah siang atau sore tuh pasti penuh Oke deh sampai disini dulu ya video kali ini Saat saya berkunjung ke mie gacuan cabang pascal bandung Kurang dan lebihnya mohon dimaklum Sampai jumpa Dadah